Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan yang menyerbu kota Rafah di Gaza Selatan. Pengerahan militer Israel ke wilayah perbatasan ini terjadi setelah Netanyahu menolak proposal gengjatan senjata yang diajukan kelompok Hamas. Melansir The Guardian pada Kamis 8 Februari, pasukan pertahanan Israel telah diinstruksikan untuk memulai operasi di kota Rafah, di mana populasi di wilayah tersebut telah membengkak karena ratusan ribu pengungsi. Netanyahu menegaskan bahwa tidak ada solusi terhadap masalah keamanan Israel, kecuali kemenangan mutlak atas kelompok Hamas. Selain menolak proposal gengjatan senjata, Netanyahu juga menolak tekanan Amerika Serikat untuk bergerak lebih cepat menuju penyelesaian perang yang dimediasi. Israel kelas kepala, meski pemerintahan Joe Biden dan Menlo Amerika Serikat Anthony Blinken sedang berkunjung ke Timur Tengah. Netanyahu mengatakan diperlukan perang berbulan-bulan lagi sebelum Hamas dikalahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!